Halo, halo Bola Mania, sehat selalu ya? Jumpa lagi bersama Muyono Channel. Pembahasan bola kali ini tentang 7 komentar Bung Toewel paling kontroversial yang menyebut bahwa Shin Taeyong sewa bazar hingga terima kasih Kyrgyzstan. Selamat menyimak. Berikut adalah sejumlah pernyataan kontroversial Tommy Welly alias Bung Toewel yang dinilai menyerang Shin Taeyong. Pengamat sepak bola Bung Toewel dikenal dengan kritik-kritik kontroversialnya terhadap pelatih Timnas Indonesia Shin Taeyong belakangan ini. Kendati demikian, kritik Bung Toewel kerap menimbulkan kemarahan netizen lantaran kritik tersebut dinilai tidak didasarkan pada sisi objektivitas terhadap berbagai prestasi yang ditorehkan Timnas Indonesia di bawah bimbingan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Nah berikut adalah sejumlah pernyataan Bung Toewel yang menimbulkan kemarahan netizen. Simak selengkapnya. Shin Taeyong sewa bazar. Bung Toewel yang mendapatkan kritik balasan dari netizen akibat pernyataannya kepada Shin Taeyong sempat menuding pelatih asal Korea Selatan itu memiliki bazar yang dengan sengaja menyerang sang pengamat. Hal tersebut disampaikan Bung Toewel dalam podcast Nalar TV pada 26 September 2024. Saya rasa Shin Taeyong pasti sewa bazar. Menurut saya agak aneh aja, setiap saya mengkritiknya selalu saja ada serangan balik ke saya, kata Bung Toewel. Bandingkan Shin Taeyong dengan ASN. Bung Toewel juga mendapatkan sorotan kala mengomentari kinerja Shin Taeyong yang kala itu melatih Timnas Senior dan Timnas U-23 yang memiliki kem pelatihan di dua daerah berbeda yakni Surabaya dan Solo. Saat itu, Shin Taeyong sempat mengeluh kelelahan karena lokasi kem pelatihan yang berjauhan. Menanggapi hal tersebut, Bung Toewel membandingkan pelatih asal Korea Selatan itu dengan seorang aparatur sipil negara, ASN. Pasti dia kan tidak nyetir sendiri saat perjalanan Solo ke Surabaya, paling lewat tol hanya empat jam. Tolonglah berempati dikit dengan situasi sepak bola Indonesia. Kalau saya kasih contoh aksi Pak Midun, ASN Batu Malang yang goe sepeda dari Malang ke Jakarta demi korban-korban kanjuruhan, kata Bung Toewel. Shin Taeyong malas pantau Liga 1. Bung Toewel menyeroti pemanggilan penggawa Timnas Indonesia yang diisi oleh nama-nama pemain naturalisasi. Menurut pengamat sepak bola bernama asli Tommy Welly itu, Shin Taeyong malas memantau Liga 1 sehingga memanggil nama-nama pemain diaspora. Bisa dibilang Shin Taeyong terlalu malas untuk nongkrongin pertandingan Liga 1 langsung ke stadion-stadion. Jadi jangan heran, jika tidak ada nama baru dari skuad Timnas Indonesia yang dipanggil Shin Taeyong menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2025, ujar Bung Toewel. Justin Hubner bukan Lionel Messi. Selain mengkritik Shin Taeyong, Bung Toewel juga mengomentari salah satu penggawa Timnas Indonesia, Justin Hubner. Menurutnya, Justin Hubner tidak akan memberikan pengaruh banyak kepada Timnas Indonesia karena dia bukanlah Lionel Messi. Kalau ia seorang, Lionel, Messi, pasti akan berpengaruh. Namun, ia bukan seorang Messi, kata Bung Toewel di kanal YouTube Nalar TV pada 8 Desember 2024 lalu. Ingin PSSI pecat Shin Taeyong. Bung Toewel sempat meminta agar PSSI melakukan tindakan tegas terhadap Shin Taeyong jika pelatih asal Korea Selatan itu gagal membawa Timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Dia meminta agar PSSI segera memecat sang pelatih. Dia, Shin Taeyong, sudah mengatakan kita level Asia tetapi kalah 1-5 dari Irak, ucap Tommy Welly di media center Kemenpora, Jakarta, Kamis 21 Desember 2024. Lalu seandainya di Piala Asia seperti yang Anda sampaikan tadi kalau gagal dan tidak memperlihatkan penampilan yang sesuai. PSSI tunggu apalagi, segera pecat, kata Bung Toewel. Terima kasih Kyrgyzstan Bung Toewel sempat menyebut bahwa keberhasilan Timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023 hanya sebagai keberuntungan. Pasalnya, Indonesia dibantu oleh Kyrgyzstan sehingga menjadi tim peringkat ketiga terbaik. Lebih jauh, Bung Toewel juga menyebut bahwa Shin Taeyong tidak dapat memenuhi janjinya meski lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Gak sesuai dong, kan janji ST itu draw lawan Irak, menang lawan Vietnam. Itu makanya saya bilang terima kasih ke Kyrgyzstan, ungkap Bung Toewel. Dilansir dari Nalar TV 27 Januari 2024. Demikian ulasan bola kali ini. Terima kasih telah menyimak Bravo Sepak Bola Indonesia.